Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, bagikan channel ini Dan juga berikan jempol anda agar kami dapat lebih berkembang Dalam memberikan anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat Dan bagi anda yang selama ini telah mendukung kami Kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam Dan kami doakan anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas anda Dengan minum vitamin, berolahraga, dan istirahat yang cukup Karena dengan menjaga imunitas, kita meningkatkan kekebalan tubuh kita Dari segala serangan penyakit termasuk COVID-19 Mari kita mulai Sebuah insight mengenai perkiraan apa yang akan terjadi di Market Indonesia dan market regional Asia Serta Apa yang terjadi di market Amerika dan Eropa dan pursa komoditi tadi malam Dengan sebuah insight yang kita biasa panggil dengan market outlook Untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2020 Tadi malam Dow Jones Nasdaq dan S&P 500 Kompak menguat Cukup kencang Karena Presiden Donald Trump Sudah bisa meninggalkan rumah sakit Dan adanya Finalisasi stimulus ya Yang Membuat Pasar Amerika kembali bergairah Dan setelah sebelumnya Ada ketidakpastian tentang Pemilu Amerika karena Presiden Trump sakit Dan Dow Jones Ditutup menguat 465,8 poin Atau 1,68 persen ke 28.149 Nasdaq menguat 257,5 poin Atau 2,32 persen ke 11.333 S&P 500 menguat 60,2 poin Atau 1,8 persen ke 3.409 Market Eropa juga Kompak memberikan sinyal kuat Dengan GDXI atau Dax Frankfurt Yang memimpin menguatan dengan 139,3 poin Atau 1,1 persen ke 12.828 Sedangkan CIC Perancis menguat 0,97 persen Atau 46,99 poin Ke 4.872 Futsi 100 indeks London menguat 0,69 persen Atau 40,8 poin Ke 5.943 Dan Kalau kita lihat Dari data TLKM NYC atau Telkom Di New York Stock Exchange Maka hari ini Telkom mengalami penguatan 1,16 persen Atau 0,21 poin Ke 18,36 Atau kalau dirupiahkan adalah 2.730 Sedangkan Eido ETF Indonesia yang ada di Amerika Mengalami kenaikan yang Luar biasa tajam 0,48 poin Atau 2,76 persen Ke 17,89 Dan Melemahnya di XY Atau dolar indeks Membawa Angin positif Bagi komoditas Yang hampir semuanya Mencatatkan zona positif Kecuali CPO Satu-satunya yang mengalami negatif CPO turun 3 poin Atau 0,11 persen Ke 2764 Oil atau Minyak Atau WTI Oil Memimpin penguatan Dengan Mengalami kenaikan 2,3 poin Atau 6,21 persen Ke 39,35 Kemudian Gold atau Mas mengalami kenaikan 0,66 persen Atau 12,5 poin Ke 1920 Timah mengalami kenaikan 1,05 persen Atau 187,5 poin Ke 18,047,50 Nickel Naik 1,59 persen Atau 227,5 poin Ke 14,557,50 Sedangkan Batu Baranyu Kessel Mengalami Kenaikan 0,96 persen Atau 0,055 poin Ke 58,10 Dan Batu Baranyu Kessel Rotterdam Mengalami kenaikan Lebih signifikan 2,3 persen Atau 1,3 poin Ke 57,70 Jadi Kalau kita Lihat Dari Bursa Komoditi ini Maka Saham Minyak Atau Oil Akan menjadi Saham-saham yang Perlu kita Perhatikan Di samping Tentunya Saham-saham Batu Baranyu Juga Saham-saham yang Ada di sektor Nickel Dan Kalau kita Lihat dari Kurs Rupiah Saat ini Kurs Rupiah Diperdagangkan Di 14.800 Jadi Rupiah Menguat kembali 64,5 poin Atau 0,43 persen Dan ini tentu Adalah pertanda Yang bagus Bagi Market Indonesia Hari ini Dan Kalau kita Lihat Kita Pindah ke Bursa Asia Bursa Asia Hari ini Cukup beragam Dengan Indeks Nikkei 225 Dari Tokyo Dibuka Dengan Positif 0,31 persen Atau 71,85 Poin Ke 23.384 Sedangkan Kospi Korea Dibuka Menguat 13,05 Poin Atau 0,55 Persen Ke 2371,05 S&P 500 Atau ESX 200 Melemah 0,22 Persen Atau 12,9 Poin Ke 5928,70 Dan Dengan Bervariasinya Data Dari Market Asia Ini Tapi Dengan Kecenderungan Hijau Kemudian Market Eropa Dan Amerika Yang hijau Maka Kami Berasumsi Bahwa Hari ini IHSG Akan Melanjutkan Penguatan Untuk Menembus Resisten Psikologis Di 5000 Dan Kami Mengharapkan Itu Terjadi Sebesar 55% Selain Tentu Saja Dari Luar Negeri Ada Satu Faktor Dari Dalam Negeri Yang Juga Harus Kita Perhatikan Yaitu Yang Pertama Adalah RUU Cipta Karya Omnibus Law Yang Disahkan Oleh DPR Yang Akan Bisa Konon Membus Atau Menarik Gairah Investasi Kedalam Negeri Dan Sebaliknya Juga Akan Ada Demo Besar-besaran Tiga Hari Di Ibu Kota Jakarta Dan Di Beberapa Kawasan Industri Jadi Harus Diperhatikan Juga Apakah Demonstrasi Itu Akan Membuat Efek Yang Kurang Baik Untuk Pasar Atau Malah Efek Omnibus Law Yang Menjadi Efek Yang Lebih Positif Untuk Pasar Dan Juga Harus Diperhatikan Saham-saham Yang Mulai Mengeluarkan Laporan Keuangannya Di Bulan Oktober Ini Contohnya Kemarin BRI Sariah Yang Mengalami Peningkatan Laba Yang cukup Bagus Dan Kami Rasa Juga Akan Banyak Ada Perusahaan Yang Mengalami Peningkatan Laba Yang cukup Bagus Di Quarter Ketiga Ini Daripada Quarter Kedua Karena Kita Tahu Tahu Sendiri Bahwa Quarter Kedua Adalah Quarter Yang Paling Suram Dimana Ada Lockdown Ada PSBB Ada Macem-macem Jadi Kami Berasumsi Bahwa Quarter Ketiga Ini Harusnya Revenue Atau Pendapatan Atau Earning Dari Banyak Perusahaan Akan Meningkat Dan Itu Akan Menjadi Katalis Yang Positif Bagi Saham Saham Yang Meningkat Jadi Kita Akan Perhatikan Beberapa Saham Contohnya Kemarin Ada Beris Itu Yang Beris Sariah Yang Mempublikasikan Kenaikan Labah Yang Cukup Fantastis Dan Juga Dengan Adanya Berita Omnibus Law Akan Membawa Angin Segar Bagi Sektor Investasi Dan Properti Apabila Memang Betul Akan Ada Banyak Investor Masuk Untuk Membangun Projek Di Indonesia Dan Demikianlah Market Outlook Dari Carakaya.id Hari ini Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Maju Terus Dalam Mencapai Profit Maksimal Di Pasar Modal Indonesia Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berusaha Bahagia Nantikan Berbagai Konten Berikutnya Yang Bermanfaat Dari Carakaya.id Dan Sampai Jumpa De Sampai Sampai Sampai